Hai ini murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera umat daso salam kebajikan namo budaya rahayu 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 yang terhormat dan saya banggakan semuanya di ruangan ini tanpa kecuali di sini saya bahagia bangga baca murah tunggal karu-karuan kalaupun saya meninggal hari ini tuh ikhlas terhala artinya saya selalu siap mewakamkan diri saya dalam situasi semuanya yang kumpul ini pemimpin-pemimpin dari yang dari yang konfederasi pangcubur dan kawan-kawan dari yang federasi ada pengarif atau panggit dan lainnya dari yang DPC DPD PUK PKPTP PSB pemimpin-pemimpin gerakan buruh semuanya tapi saya kita baru bisa menyumbangkan yang namanya serikat pemimpin maka di ruangan inilah tanggung jawab dibutuhkan untuk dibuktikan bahwa kita bukan serikat pemimpin buruh tapi kita adalah serikat buruh sejati jadi kalau tadi Bang Jumur menyampaikan tidak usah mogok kota 100% tapi libur masalah 91 persen hahaha jadi masalah kita ini kadang-kadang ngomong kok oasi itu kawan kita lupa kita nanya apa dibayar apa enggak ini kita masalah yang mau kita rebut rampasan terang itu pemilihan triliunan manggir sehari berapa harganya berapa sehari kita dibayar 125.000 itu yang sudah masa kerja 17 tahun ya aduh pesangan dirampas kita bandingkan kita lipor dua hari dengan kita ambil lagi hari ini kawan-kawan 3.000 slow sudah lahir cepat kerja P2SK yang terakhir baru kemarin manet-manget namanya undang-undang kesehatan nomornya saya lupa saking banyaknya undang-undang kita ingin lagi ini belum memapal sudah ada undang-undang baru lagi yang satu lagi belum dibaca udah baru lagi mengenai kalau ditanya Omnibusul yang ditulak apana yang ditulak pokoknya Omnibusulnya aja ya udah nggak usah pusing-pusing yang penting gerak dulu karena tiga Omnibusul itu terus bagaimana merampas hak kita kita terasa teman-teman begitu pensiun yang tadinya nggak paham tentang masalah aksi dan demonstrasi dan sebagainya karena dia paham ketika DPLK pensiunnya itu dipotong 30% mungkin di ruangan ini ada yang alami betul iya karena tersebutnya memang sekitar itu hitung-hitung 30% itu ternyata sampai 60-an juta dari 200 juta DPLK yang sudah ditumpulkan 41 tahun itu masa kerja kita ini 41 tahun 41 tahun itu kita nggak kerasa memberikan kontribusi yang namanya retribusi pajak PBB aneka BPN aneka BPH dan iuran BBJS 14,7% kemana duitnya nah begitu di PHK nggak perlu ribut masalah bersama begitu sakit ribut kartu BBJS begitu kecelakaan nggak terdaftar ada aktivis saudara saya meninggal itu peserta BBJS atau tidak berarti nggak dapat 48 juta kalau meninggal itu 41 tahun saya tolongnya begitu masuk 59 saya ditelepon dari BBJS Pak jahatnya cairkan pakai ini seolah juta semuanya senyum lebar Pak ini harus juga pensiunnya jiklus oh ya ada berapa sadunya 27 juta Alhamdulillah tapi begitu jahat saya ambil pensiunnya saya kehilangan semua jaminan-jaminan sosial yang saya miliki selama 41 tahun itu bayangnya sakit nggak senyum dapat JHT senyum saya dapat jaminan pensiun tapi ketika saya masih saya tinggal ngandelin nunggu temen-temen jenguk itu mau nubang apa enggak ada jaya perawatan saya ini di di alami oleh alam kita semua ini maka ketika nanti di aliansi sejuta buruk itu temen-temen masih tawar-menawar di POK-POK itu khususnya ya dibayar siapa ini kita harus berasa berasal si kerugian kita itu gak hanya rupiah puluhan ribu jutaan triliunan ketika yang saya ceritakan tadi pelanggaran itu 70% buka kata klik BBJS berapa peserta aktifnya cuma 15 juta populasi pekerja aktif berapa 58 kata Pak Dero BBJS semuanya terdaftar Pak iya terdaftar tapi ketika jatuh tempoh ada accident nggak bisa dicahkan karena nggak dibayar oleh majikanya hidup bro Maka ini harus satu-satunya yang harus dikonsepkan dipuntut setelah dicabutkan nanti Omnibus sepuluh ribu sepuluh ribu sepuluh ribu sepuluh ribu udah ya kuota terpenuhi ada yang ikut lagi sudah terpenuhi yang sulit sebetulnya menggerakkan buruh itu yang sulit adalah bagaimana memanfaatkan gerakan ini betul-betul satu titik tujuan apa yang diinginkan kita semua itu job security job security itu kepastian kerja dimana-mana itu PKWT jelas PKWT itu malpratik itu melanggar undang-undang aparat penegak hukum pejabat bahkan sampai ke Presiden Gubernur Bupati DPR DPR itu sepertinya harus juga mendengar sama apa bahayanya PKWT bapak-bapak ibu kawan-kawan bersyukur mas kerja walau cuma berlian habis kontrak itu berarti habis gajinya kehilangan pekerjaan berarti kehilangan pekerjaan kehilangan dari penghasilan maka muncul resiko sosial apa berarti tidak ada udah perang kapunya sakit ada tagian SPP semacam-macam takian yang mingguan PKWT itu harus itu malpratik di dunia manubakur perkebunan pertambangan pabrik-pabrik tunjukkan mana yang namanya pekerjaan tertentu itu mana catam apakah tertentu apakah di setang-setang persenalia umum itu tertentu waktunya pokoknya apa kalau jangkanya pajak terus-menerus tidak ada orang bagi perusahaan pabrik itu seneng kemis itu enggak ada jangka matunya dalam jangka waktu tidak ditambah kemudian yang kedua adalah income security maka jangka ketidakpastian pekerjaan itu tidak ada lagi kepastian penghasilan pada kita selama bertahun-tahun membayar aneka PBB aneka PPR aneka PBB oh sekarang kan ada JKP jaminan kehilangan pekerjaan itu kalau standar ILO 102 itu jaminan pengangguran tapi dibuatnya di Indonesia ini JKP jadi jaminan RPDWDW jaminan 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 Social Security itu sebuah sistem yang terpadu, saling memenuhi Yang masih kerja nanti menanggung yang sudah nasibnya tidak kerja itu Pekerja aktif menanggung pekerja tidak aktif Yang sakit ditanggung oleh orang yang tidak sakit Yang kecelakaan ditanggung oleh yang tidak kecelakaan Siapa yang mau kecelakaan? Siapa yang mau sakit kalau bergratis? Siapa yang mau meninggal turun, negara masih 40 juta kontan? Logika Kita harus pakai logika pikir Negara ini logikanya sudah hilang Serta pemangku-pemangkunya itu Duitnya dari mana? Yang barusan saya sebutkan Iuran BPJ itu 14,7 Kalau itu konsisten x 57 juta Duit itu semua jumlah sendiri Beli kerupuk Indonesia itu kecucuk semua PPN Pajak pertambahan nilai Jualan pajak 11% Beli 11% Mungkin lebih dari 11% karena penambahan retribusi penda PBB Nambah teras Teras ditambah Besok orang kecamatan lewat PBB-nya sudah diurus belum Terus PPH Pajak pertambahan penghasil Makin hadiahmu gede Makin pajaknya gede Makin THRmu gede Makin pajakmu gede Pesan monggu juga dipajaknya gede Baru ingat Baru ingat Jadi wajar Kalau pekerja itu menghabiskan masa kerjanya Mengabdi Karena penghasilannya kurang lebih 30%an itu Termasuk cukai rokok Itu sudah bisa dikasihkan di Sembakan sebagai Asok gelondong pengareng-areng ke negara ini Kita ini cuma dapet 70%-nya Makanya sering pusing Ya pontrakan Cicilan marung Pontrakan Gawar langsung sekolah Gak cukup Kita gak terasa Pajak sudah diambil melalui Transaksi-transaksi langsung Maka Dengan jaminan sosial Semesta sepanjang hayat Semesta itu semua Sepanjang hayat itu Lahir sampai meninggal Yang mau melahirkan Itu namanya maternitas Supaya gak stunting Supaya bayi lahir nanti gak idiot Semuanya ungul Sanggup menghadap penjaman Maka itu jaminannya harus keperawatan dan kompensasi Ngelahirkan di tangguh gratis Tapi ketika di rumah gak ada uang Karena dia sebagai pekerja perempuan Ya kerennya pusing juga Yang sakit diobati gratis oleh negara Tapi sebagai pencari nafas Yang di rumah juga gak ada kompensasi itu Itu masalah juga sosial Maka dari mulai lahir sakit Dari mulai melahirkan sakit Ketelakaan Menikah dunia Dua hal ini yang harus kita Konsepkan Yaitu keperawatan Dan kompensasi Keperawatan adalah tindakan-tindakan Medis dan perlakuan Kompensasi adalah hitungan-hitungan yang bayang Berapa dia mendapatkan tunai Ketika gak bekerja Ketika kehilangan pekerjaan Kira-kira begitu kawan-kawan Maka dengan semangat Aliansi sejuta burung Yang pada berkonsolidasi Walaupun saya telat Pak Tunggu Udah konsolidasi kamu patah kembali Semalam itu karena habis kumpul Pak Tunggu itu gak konsolidasi Hmm, ya Kita akan berkontas Gantung dengan langsung Gantung dengan langsung Gantung dengan langsung Lebih baik terlah daripada tidak sama sekali Tak seperti itu Nah, daripada api itu Daripada cuntangan Ya Terima kasih Hidup berdoa Udah Udah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputu tanda-tanda-tanda selamat menikmati